Shalom, perkenalkan nama saya Alexander Sitohang Di dalam video ini saya akan memberikan alasan mengapa saya memilih menjadi seorang gembala atau menjadi seorang pendeta Dan dalam video ini juga saya akan menceritakan hal-hal yang saya hadapi sebelum saya membulatkan tekat menjadi seorang pendeta Nah, menjadi seorang pendeta itu sudah cita-cita saya sejak saya kecil Saya termotivasi dari seorang pendeta yang melayani di tempat kami Saya melihat pendeta ini orangnya ramah, dia juga baik, jadi saya juga tertarik ingin menjadi seorang pendeta Bahkan saat saya masih kecil saja, saat orang lain bertanya saya cita-citanya apa, saya menjawab saya ingin menjadi pendeta Dan tentunya di dalam pertumbuhan dan perkembangan saya, pastinya adalah hal-hal yang saya hadapi Tidak selalu membulatkan tekat menjadi seorang pendeta Nah, setelah masuk di bangku SMA, saya bertemu dengan pelajaran yang menarik Sehingga saya tertarik juga untuk pelajaran itu, itu adalah pelajaran kimia Sangkinnya saya tertarik dengan pelajaran ini, saya mendalami bagaimana kimia itu Dan kira-kira apa pekerjaan jika saya meminati kimia ini Nah, di saat saya kelas 2 SMA, saya sempat bertekad untuk melanjutkan pendidikan itu di jurusan farmasi Karena saya tentunya suka dengan pelajaran kimia ini Nah, di situ juga saya sudah mulai membulatkan tekat untuk mengambil kimia Namun di semester kelima atau di kelas 3 Di situ ada satu anggota jemaat sekaligus guru SD saya bertanya kepada saya Gimana Alex, nanti setelah kuliah jadi ngambil pendeta enggak? Nah, kemudian saya menjawab Kayaknya enggak deh, karena aku pengennya farmasi Nah, kemudian guru SD saya menjawab Lah, bukannya cita-citamu dari kecil itu mau jadi pendeta? Nah, di situ saya sempat terdiam Karena saya terpikir juga waktu saya kecil Suka dengan menjadi seorang pendeta Nah, dan inilah pergumulan saya di satu semester itu Saya coba berdua sama Tuhan, minta petunjuk Dan di akhir semester kelima di SMA Saya mulai tergelak kembali untuk menjadi seorang pendeta Dan saya juga sudah mulai bulatkan harus menjadi pendeta Nah, masuk ke semester terakhir di SMA Di saat itu kami tidak belajar, tapi kayak diskusi-diskusi Untuk kemana meneruskan pendidikan Nah, kemudian guru kimia saya sekaligus wali kelas Bertanya Jadi Alex, nanti kamu lanjut kemana? Nah, kemudian saya menjawab Saya mau menjadi pendeta, Pak Nah, kemudian wali kelas saya ini menjawab Lah, kenapa enggak ngambil farmasi? Bukannya kamu bilang kamu jadi farmasi Legend sayang dong kalau kamu tinggalkan kimia ini Karena kamu juga orang yang cukup bisa lah di bidang kimia ini Nah, kemudian saya juga mulai bingung Waduh, gimana ini saya ngambil pendeta Atau mengambil farmasi? Nah, dan teman-teman saya juga bilang Kayaknya sia-sia juga kamu pintar Di beberapa bidang pelajaran Padahal itu enggak kamu gunakan juga Malah kamu jadi pendeta Nah, disitu juga saya mulai bingung Saya juga berpikir Ya juga Karena Kayak sia-sia juga saya belajar Mulai kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA Setiap malam saya belajar kimia Atau juga itu saya tinggalkan Nah, ini juga menjadi pergumulan pada saya Nah, tepat 1 minggu sebelum kami ujian akhir dari sekolah Saat itu saya yang mengambil bagian berkotbah di Vespar Saat itu juga dikotbah saya Saya masukkan pergumulan saya ini Nah, setelah ibadah selesai di luar gereja Pendeta menjumpai saya di luar gereja Dimana pendeta ini juga menceritakan Saat dia masih SMA Nah, pendeta ini juga dulunya Sejak kecil dia ingin menjadi pendeta Tapi setelah dia SMA Dia juga tertarik di bidang kesehatan Dan juga dia juga Diajak oleh temannya untuk mengambil kedokteran Karena juga pendeta ini juga Pintar di bidang kesehatan juga Nah, pada saat itu pendeta bimbang Dia mengambil dokter atau menjadi seorang pendeta Nah, pendeta ini berdoa Kemudian Saat akan ujian tes kedokteran Pendeta ini Seperti tergerak hatinya untuk mengambil pendeta juga Tapi di sisi lain pendeta ini juga mencoba untuk mengambil kedokteran Nah, pendeta ini mengatakan Saat dia ujian Ujian tes kedokteran Pikiran pendeta ini hanyalah menjadi seorang pendeta Dia sama sekali tidak terpikir untuk menjadi kedokteran Dan alhasil Pendeta ini Memilih atau memulatkan untuk menjadi seorang pendeta Nah, dan pendeta ini memberikan saran kepada saya Coba lapar banyak berdoa Minta petunjuk kepada Tuhan Pastinya Tuhan nanti akan memberikan jawaban sama mu katanya Kata pendeta ini Nah, kemudian setelah itu Saya berdoa kepada Tuhan Saya minta petunjuk kepada Tuhan Apa yang seharus saya ambil Nah, setelah itu Beberapa minggu kemudian Saya sudah Tekad lagi untuk menjadi seorang pendeta Nah Sekitar satu bulan sebelum Perkulian masuk Datang teman-teman saya atau sahabat-sahabat saya Mengatakan seperti ini Kayak kamu aja pendeta Aduh, gak mungkin itu Sesat nanti semua jemaatmu Teman-teman saya berkata Seperti itu pada saya Karena memang saya waktu SMA Bukan juga orang-orang yang baik juga Saya juga Termasuk orang yang nakal juga waktu SMA Makanya teman-teman saya juga ragu Kalau saya Itu mengambil kependetaan Nah, ini juga mulai menjadi pergumulan bagi saya Saya juga makin bingung Apa saya Ambil ini pendeta lanjutkan Atau saya Ambil yang lain saja Nah Tepat Keesokan harinya Itu pas hari Sabtu Saya itu tidak gereja Saya tinggal di rumah Saya nonton di Hope Channel Saya melihat seorang pendeta Saya lupa nama pendetanya siapa Pendeta ini berkotbah Mengatakan Siapapun bisa Tuhan pakai untuk menjadi Pengabar Injilnya Bahkan pembunuh saja Bisa Tuhan pakai sebagai alatnya untuk memberitakan Injil Nah, kemudian saat itu Saya sempat Bingung juga Aduh ya Tuhan Bagaimana ini saya ambil pendeta Atau bagaimana Apakah inilah jawaban Tuhan Untuk menguatkan saya Nah, dan kemudian Setelah menonton Kotbah dari pendeta di Hope Channel ini Kemudian saya berdua kepada Tuhan Meminta petunjuk kepada Tuhan Akhirnya Setelah beberapa hari Saya Ini pergumulkan Akhirnya saya Tekadkan Untuk tetap Mengambil kependetaan Nah Walaupun saat ini saya sudah Mulai berkuliah Untuk mengambil kependetaan Belum tentu Perjalanan saya akan mulus Pastinya akan banyak Rentangan-rentangan yang akan saya hadapi Mungkin mulai malas belajar Atau mulai bimbang Tetap untuk mengambil kependetaan ini Jadi sekian Alasan saya Dan hal-hal yang saya hadapi Untuk mengambil kependetaan Terima kasih Tuhan berkati Terima kasih